Komisioner KPU Kabupaten Bungo disidang oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaro Pemilu RI. Sidang ikut dilakukan atas pekarodugaan suap ratusan juta rupiah dari caleg Partai Gerindera untuk meraih Suaropadopilek 2019. Kamis 11 Juni 2020, Komisioner KPU Kabupaten Bungo Muspat disidang oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaro Pemilu Tereno melanggar etik secara virtual. Kasus Muspal Iko sudah mengemuko sejak pertengahan bulan Maret tahun 2020. Dalam pekarod Iko, Muspal sebagai teradu diadukan oleh KPU Provinsi Jambi. Tereno telah menawarkan kepada oknum calon legislatif untuk bisa menjanjikan Suarop pada pemilihan legislatif tahun 2019 dan meminta duet ratusan juta rupiah kepada oknum caleg. Iko sesuai dengan surat perjanjian yang ada di alat bukti bahwa teradu menjanjikan sebanyak 14 ribu suaro kepada calon legislatif atas Namo Ali. Calon legislatif nama urut 10 dari Partai Gerindera Provinsi Jambi, Dapil Bumotoko. Ali Dewek telah menyetor duit tersebut kepada Muspal melalui perentara kerabat dekat Muspal yakni Suherman sebanyak 300 juta rupiah. Akan tetapi fakta di lapangan Muspal hanya menerima duit sebesar 180 juta rupiah dan setelah pemilu, 14 ribu suaro yang dijanjikan tidak tercapai dan sang caleg melaporkan Muspal. Komisioner KPU Provinsi Jambi Nurholik mengatokan sesuai dengan mekanisme peraturan KPU nomor 8 setelah dilakukan pemeriksaan, Muspal telah diberhentikan sementara. Segala fasilitas maupun haknya telah dicabut untuk sementara sembari menunggu keputusan lanjutan dari DKPP. Keputusan akan keluar dalam waktu 4 pekan ke depan selain itu. Nurholik menilai jawaban dari Musmar inkonsistensi karena banyak sekali perbedaan pendapat dengan paro saksi. Berdasarkan alat nanti yang kami berikan, Berdasarkan jawaban teradu, berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi pengadu maupun teradu, berdasarkan keterangan pihak berkait, berdasarkan fakta persidangan tadi yang terbuka maka KPU Provinsi memohon kepada majelis untuk memberikan putusan yang seadil-adil. Ngapa?